Salah satu hasilnya surah Al-Mulkuh itu bisa menarik rezeki Lijalbir rezeki Untuk kemudahan rezeki Kelapangan rezeki Untuk bunti misalnya kaleta Apalagi ini misalnya kebutuhan tak mendesak Maka salah satu amat Selanjutnya jangan lupa bergabung di channel ini Like, comment, dan subscribe Baik minimal ada lima poin Yang ingin kami share pada kesempatan ini Tentang keutamaan dan kemuliaan daripada surah Al-Mulkuh Jamadur yang dimuliakan Allah SWT Yang pertama, apa keutamaan daripada membaca surah Al-Mulkuh Yang pertama, akan diampuni dosa-dosa pembaca surah Al-Mulkuh Hadisnya hadirin yang dimuliakan Allah SWT Itu dari Ini diruayatkan oleh Ibn Hatiban Dan Al-Hakim Dari Abu Huraira RA Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah Yang jumlah ayatnya 30 Akan diampuni orang-orang yang membaca surah itu Yaitu Jadi Bapak Ibn melihatkan Allah ketika kita baca di siang hari atau di malam hari Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita Bukan sekali seumur hidup Tapi kalau memang kita berusaha Semoga Allah menjauhkan kita dari asap kubur dan asap nerata Usahakan kata Rasulullah Baca surah Al-Mulkuh setiap malam Atau setiap hari Hadis dari Ibn Mas'ud Jadi hadisnya dari Ibn Mas'ud Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa membaca Tabarakallah si biadihil mulk Setiap malam Maka Allah s.w.t Menjauhkannya dari asap Kubur Nah juga asap neraka di hadis berikutnya Jadi intinya Semoga kita diberikan taufik Diberikan mauna Kekuatan oleh Allah s.w.t Untuk mendawamkan surah ini setiap malam Itu yang kedua Kemudian yang ketiga hadirin yang dimulakan Allah s.w.t Nabi s.a.w. sangat mencintai Umatnya Yang menghapal surah Al-Mulkuh Jadi banyak hal-hal Atau amalang-amalang Yang membuat Nabi cinta kepada umat itu Salah satu diantaranya Umat yang menghapal surah Al-Mulkuh Termasuk umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ini salah satu hadisnya Ada tiga hadis disini hadiri Satu saja yang ingin kami sampaikan Yang pertama Dari Ibnu Abbas Dari Allah s.a.w. anhumah Annahu kala Lirajulin Ala uhudisuka bihadisin tafrahu bihi Kala bala Kala ikra tabarak al-lasik Biadihil mulk Wahfasha Al-limha Ahlaka Dan seterusnya Hadis dari Ibnu Abbas Yang Allah s.w.t semoga meridainya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Kepada seorang sahabat Maukah aku ceritakan kepada kamu Satu hadis Yang Insya Allah akan menggembirakan kamu Maka sahabat itu menjawab Benar ya Rasulullah Maka Nabi s.a.w. bersabda Yaitu Bacalah Surah Al-Mulkuh Atau Tabarakat Kemudian hapalkan Gembiranya Nabi Itu Nabi sangat gembira Kepada umatnya yang menghapal Surah Al-Mulkuh Wahfasha Dan hapalkan Al-limha ahlaka Dan ajarilah Bimbillah Keluargamu Wajami'ya Awladika Dan Seluruh Anak-anakmu Wajirani Dan tetanggamu Jadi Surah Al-Mulkuh Nanti ini akan datang Kepada Orang yang Membacanya Setiap malam Termasuk orang yang Menghapalkannya Dan mengajarkannya Itu Al-Quran Ini Khusus Surah Al-Mulkuh Ini akan datang Menjadi Pembelah Dan dia akan Bicara dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai orang itu Ada dalam surga Baru berhenti Pembelah Yang keempat Rahasia dan keutamanya Orang yang membaca Surah Al-Mulkuh Akan dicintai Oleh seluruh manusia Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Barang siapa yang Selalu membaca Surah Al-Mulkuh Maka Laki-laki Dan perempuan Akan merasa Senang sama dia Jadi senangi Perasaannya Kalau ketemu Ke orang itu Sehingga Ketika Dimanapun dia berada Selalu ada orang Yang senang dengan dia Nah ini Kemudian Wa muhibah Terhormat Dia akan Apa namanya Beribawa Di hadapan Seluruh mahluk Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jamaah Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kelima Salah satu Hasiatnya Surah Al-Mulkuh Itu bisa Menarik Rezki Lijalbir Rezki Untuk Kemudahan Rezki Kelapangan Rezki Untuk Bunti Misalnya Talita Apalagi ini Misalnya Kebutuhan Tak mendesak Yang lalu-lalu Sudah ada Berapa Hasiat dari Al-Quran Yang disampaikan Di tempat ini Maka Salah satu Amalan Yang Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Yaitu Dengan Menjadikan Surah Al-Mulkuh Wasilah Wasilah Purantara Tapi ada Caranya Bapak Ibu Misalnya Sudaki Salah Salah Hajat Atau Salah Isa Kemudian Salah Tengah Malam Kemudian Baca Surah Al-Mulkuh Dari Awal Sampai Dari Awal Sebelum Habis Di Ayat Yang Ke Empat Belas Ala Ya'lamu Man Khala Kau Wallati Bul Habir Di Halam Kudu Wasir Ruka Lahu Itu Di Ayat Di Halam Kudu Punan Rapi Ayat Empat Belas Ulang Ulangi Katanya Ayat Itu Sampai 12 Ribu Kali Ala Ya'lamu Man Alaka Wallati Pul Habir Ala Ya'lamu Man Khala Kau Wallati Pul Habir Ala Ya'lamu Man Kau Wallati Pul Habir Maka Kita Sampai Selesai Minta Maki Apa Kita Minta Tentang Kehidupan Minta Insya Allah Dengan Kemukjisatan Kemuliaan Ini Semoga Allah Kasih Apa Yang Kita Harapkan Itu Salah Satu Keutamanya Ketika Kita Jadikan Wasila Tawassul Istilahnya Tawassul Dengan Surah Mulku Untuk Kemudahan Rezki Tawassul Tawassul Tawassul